Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Sudah tau kan dengan keturunan Rasulullah satu ini Cara da'wanya yang lembut dibalut dengan style pakaian yang tidak seperti Habib pada umumnya Mencatatkan nama Habib Khusen Jafar Al-Hadar Di mata masyarakat Indonesia sebagai cerminan Rasulullah dalam menciarkan agama Islam Namun sebelum Habib Jafar dan Habib lainnya bisa tenar Bahkan memiliki banyak penggemar Tau tidak bagaimana keturunan Rasulullah bisa sampai ke tanah Nusantara Ya seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang loh Karena itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah dan keturunannya Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagi umat muslim Indonesia ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad beserta dengan pendahulu-pendahulunya Maka kebanyakan masyarakat kita hanya bisa menyebut dua hingga tiga nama Mentok pada nama kakek beliau yakni Abdul Muttalib Menariknya Satu diantara banyaknya bukti ke Rasulullah Nabi Muhammad yang bisa diketahui oleh manusia-manusia Di zaman sekarang ini adalah dengan melihat silsilah nasab beliau Pasalnya Apabila mengulik berbagai literatur sejarah Silsilah nasab Nabi Muhammad tidak hanya berhenti sampai nama sang kakek Abdul Muttalib Melainkan kita bisa merunutnya lebih jauh dan menemukan sebuah fakta Dimana nasab Rasulullah SAW ternyata sampai kepada Nabi Ibrahim AS Mungkin diantara kalian ada yang merasa heran kali ya Loh kok bisa Nasab Nabi Muhammad bisa bersambung hingga ke Nabi Ibrahim Apalagi Nabi Ibrahim sendiri bukanlah bangsa Arab lantaran terlahir di salah satu daerah Irak Yang dulunya disebut Babylonia Nah untuk lebih memudahkan mengetahui silsilah Rasulullah bisa sampai ke Nabi Ibrahim Kita akan membagi nasab Nabi Muhammad menjadi dua bagian Bagian pertama adalah Nasab Ibrahim Dalam kitab sirah Nabawiyah karya Imam Ibn Hisham Dituliskan bahwa alasan mengapa Rasulullah merupakan keturunan Nabi Ibrahim Bermula saat Nabi Ibrahim tidak diterima serta mendapat penentangan sebagai seorang utusan Allah dari bangsanya sendiri Kondisi itu pun membuat beliau untuk berhijrah ke berbagai daerah hingga berakhir di kota Mekah Atas perintah dari Allah SWT Nabi Ibrahim ternyata kembali ke Palestina meninggalkan Hajar Beserta Ismail kecil di kota Mekah yang tandus bahkan tak berpenghuni Siapa sangka kedatangan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah ternyata menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di kota tersebut Tahun demi tahun berlalu Nabi Ismail yang sudah menikah semakin memantapkan hatinya Menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah dan sekitarnya Dari pernikahan Nabi Ismail lahirlah seorang putra bernama Nabat dan terus berlanjut sampai ke Rasulullah Untuk mengetahui selesai nasab Ibrahim satu persatu kita bisa mengerutkan seperti bagian berikut ini Dimulai dari Nabi Ibrahim yang memiliki putra bernama Ismail alaih salam Kemudian Nabi Ismail mempunyai putra bernama Nabat Nabat memiliki putra bernama Yasijub Yasijub mempunyai putra bernama Ya'rub Lalu Ya'rub memiliki putra bernama Tayrah Dari pernikahan Tayrah dengan pasangannya lahirlah putra bernama Nahur Nahur memiliki putra bernama Mukawi Mukawi memiliki anak bernama Udada Udada lalu memiliki putra bernama Udah Dan Udah memiliki putra bernama Adnan Dari Adnan kita akan mengetahui bagian nasab Rasulullah kedua Yang dikenal dengan nasab Adnan Berdasarkan banyak literatur sejarah Islam dibanding nasab Ibrahim Nasab Adnan sendiri lebih disepakati jumhur ulama sebagai nasab Rasulullah SAW yang paling akurat Pasalnya, menurut Syaroma dan Al-Buti Dalam kitab fik sirahnya Terdapat perbedaan pendapat akan nasab Rasulullah di atas Adnan Sebab tidak ada riwet nasab yang bersambung hingga ke Nabi Ibrahim yang bisa dianggap paling sahih Namun semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail putra Nabi Ibrahim AS Pernyataan barusan semakin dikuatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan dalam kitab Sohi Bukharinya Bahwa hendaknya seorang Muslim hanya menyebutkan nasab Rasulullah SAW sampai kepada Adnan saja Terkait nasab beliau yang bersambung hingga Adnan, kita bisa melihatnya melalui bagian berikut ini Jadi, Muhammad SAW adalah putra Abdullah Abdullah adalah putra Abdul Motolib Abdul Motolib putra dari Hashim Hashim putra dari Kusyai Kusyai putra dari Kilab Kilab putra dari Murah Burah putra dari Kaab Kaab putra dari Luwai Luwai putra dari Golib Golib putra dari Fihr Fihr putra dari Malik Malik putra dari Nadar Nadar putra dari Kinana Dan Kinana adalah putra Kusyai Mah Kusyai Mah putra dari Mudrika Mudrika putra dari Ilyas Ilyas putra dari Mudar Mudar putra dari Nizar Nizar putra dari Maat Dan Maat adalah putra dari Adnan Bagaimana? Dari dua bagian nasab barusan, kita akhirnya bisa melihat hubungan darah antara Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim dari Adnan Selanjutnya, mari kita berpindah pada silsila atau awal mula keturunan Rasulullah Bisa sampai ke bumi Nusantara Sudah bukan rahasia lagi Di Indonesia, gelar Habib dan Said menjadi julukan terakrab untuk mengenali para keturunan Rasulullah SAW Akan tetapi, apabila kita ingin mengetahui lebih detail jalur nasab seorang Habib Maka bisa kita melihat marga yang melekat pada nama terakhir mereka Sebenarnya, asal-muasal keturunan Nabi Muhammad bisa sampai di Indonesia Bermula dari kedatangan Bani Alawin atau salah satu keturunan Rasulullah yang hampir sebagian besar berumisili di Hadramaut Yaman Menurut Muzah Kazim, dalam jurnal melacak asal usul Habib di Indonesia Bani Alawin dipelopori oleh generasi ketujuh keturunan Saidina Hussein Bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir Yang hijrah dari Basra ke Hadramaut Alasan beliau hijrah ke Hadramaut dikarenakan untuk menghindari banyaknya fitnah di Irak pada masa dinasti Abasyah Saat hijrah, Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak datang seorang diri Melainkan bersama dengan putranya bernama Ubaidillah Ketika di Hadramaut inilah, Ubaidillah dan istrinya yang dikarunai tiga orang anak Kemudian membentuk beberapa marga berdasarkan nama ketiga anaknya Yaitu Alawi, Ismail, dan Jadid Namun siapa sangka, dari ketiga anak Ubaidillah tersebut Hanya Alawi yang memiliki generasi dan terus-menerus berkembang setiap tahunnya Hingga dikenala keturunan Alawi dengan sebutan Alawin atau Ba'alawi Setelah keturunan Rasulullah bermarga, Alawin ini semakin berkembang di Hadramaut Mereka pun datang ke Indonesia sekitar abad 13 Masehi Dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Rasulullah SAW Al-Barum Habib Zain Umar bin Smit Yang dulunya pernah menjabat ketua Rabi Taha Alawiya Atau organisasi yang bertanggung jawab mencatat keturunan Rasulullah di Indonesia mengatakan Alawin dari Yaman yang datang ke Indonesia berasal dari kalangan ulama sekaligus pedagang Mereka berdagang sambil berda'wah Bahkan banyak diantara mereka yang menikah dengan wanita-wanita Nusantara Tak heran, pada periode tersebut, da'wah Islam berkembang begitu pesat Sehingga tersebar di seluruh penjuru Nusantara Puncaknya saat memasuki abad 15 hingga 17 Masehi Da'wah Islam yang dibawa oleh keturunan Rasulullah tak hanya bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia Namun, mampu dinikmati hampir di seluruh penjuru Asia Tenggara Sayangnya pihak Rabi Taha Alawiya sendiri belum bisa mengidentifikasi siapa sosok keturunan Rasulullah Dari marga Ba'alawi yang pertama kali berlabuh di pulau Nusantara Akan tetapi, sekalipun informasi tersebut belum terungkap Yang pasti, hampir semua marga Habib di Indonesia berasal dari keturunan Alawi bin Ubadillah Bahkan lima marga keturunan Rasulullah yang sekarang hidup bersama dengan kita Seperti Al-Atas, Al-Hadad, Asegaf, Al-Hidrus, dan Al-Habshi Semuanya keturunan Alawi bin Ubadillah Nah, berdasarkan garis nasabnya nih Habib Alawi adalah generasi ke-11 dari Rasulullah SAW Sedangkan, keturunan Alawi bin Ubadillah yang sekarang tersebar di Indonesia Berupakan generasi ke-37 hingga ke-38 dari Rasulullah SAW Untuk jumlah keseluruhan Habib di Indonesia Habib Sen bin Umar pernah mengatakan Jika jumlahnya belum diketahui Yang jelas, angkanya bisa melebihi 1 juta populasi Nah, sebagai penutup, berikut nasab syait Alawi bin Ubadillah Yang keturunannya memberi pengaruh besar bagi bumi Nusantara Habib Alawi memiliki nama lengkap Alawi bin Ubadillah Bin Ahmad, bin Isa al-Muhajir, bin Muhammad al-Nakib, bin Ali bin Jafar, bin Muhammad bin Ali bin Husayn, bin Fatimah binti Rasulullah SAW Sahabat beriman, data-data terkait sejarah, serta informasi keturunan Rasulullah di Indonesia Yang kalian simak dalam video ini, sebagian besar masih bersifat umum Karena itu, jika kalian menemukan suatu fakta tentang keturunan Rasulullah yang pertama kali datang ke Indonesia Jangan lupa tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh